Menyikapi kelangkaan gas LPG 3 kg, pemerintah Kawaten Wajo menggelar operasi pasar di 14 kecamatan. Bekerjasama dengan Pertamina melalui agen dan pangkalan resminya, kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 6 hingga 10 Juli 2023. Sekretaris Cama Tempe Andi Parawan Syah mengemukakan hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan gas LPG. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami dari Tribun Timur. Ada Jebal Hubais yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Jebal. Baik Firda dan Tribuners, dimanapun Anda berada, betul saja bahwa kemarin Kamis 6 Juli 2023 merupakan hari pertama operasi pasar untuk gas LPG 3 kg yang saat ini tentunya langka di beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan pada khususnya. Menikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wajo dalam hal ini Bupati Wajo Amran Mahmud telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan operasi pasar terkait hal tersebut. Dan operasi pasar ini serentak dilakukan di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Salah satunya di kantor camat tempe yang kemarin dan hingga hari ini juga telah dilakukan operasi pasar. Menurut Sekretaris Camat Tempe, Andik Parawansa mengumumkakan bahwa langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan menemukan gas LPG 3 kg yang saat ini sangat langka ditemukan oleh masyarakat. Bahkan Andik Parawansa pun mengatakan bahwa setiap masyarakat hanya mendapatkan satu gas untuk satu kepala keluarga. Tidak hanya itu, harga juga yang ditetapkan pada operasi gas kali ini sebesar 18.500 rupiah dalam artian sesuai dengan harga normal yang berlaku di sebelumnya. Bupati Wajo kembali mengonstruksikan dan berharap agar kiranya melalui program ini pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam menjalankan dan tentunya menyikapi kelangkaan gas yang ada di Kabupaten Wajo. Meski demikian beberapa masyarakat masih memilih untuk menggunakan gas alam yang tentunya merupakan salah satu alternatif jika tabung gas LPG 3 kg tersebut langka. Dan beberapa juga masyarakat diantaranya sangat bersyukur atas hadirnya program tersebut dikarenakan sangat membantu warga setempat. Untuk diketahui kurang lebih 360 tabung gas untuk hari pertama di Kecamatan Tempe yang tentunya dibagikan kepada masyarakat dan akan berlanjut hingga tanggal 10 Juli 2023 mendatang. Baik, kembali ke studio. Firda, terima kasih. Baik. Terima kasih Rekan Jambal Huwais dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Sekretaris Cama Tempe di Parwansyah. Berikut liputan untuk Anda. Oh iya, ini adalah kegiatan penyaluran dan pendistribusian tabung gas LPG 3 kg. Nah, kebetulan ini merupakan programnya Pemerintah Kopaten. Jadi, kemarin kita mendapat surat cadaran dari Sekda dengan kegiatan operasi pasar penyaluran gas LPG 3 kg di seluruh kecematan. Dan untuk hari ini, untuk kecematan Tempe sendiri itu mendapat giliran tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 10 Juli 2023. Jadi, ada 3 hari nanti secara berturut-turut dengan jumlah gas untuk hari ini 360 dan beberapa hari berikutnya juga ada sekitar 560 untuk 2 hari berikutnya. Jadi, kami upayakan secara masyid ini informasi sampai melalui Bapak Ibu Lura. Kami juga sudah sampaikan tadi di grup WhatsApp untuk diumumkan di medkit. Apalagi untuk saat ini, masih ada sekitar 200 yang belum terselurkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!